Intro Presiden Jokowi Dodo mengaku kaget melihat menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan memakai jas berwarna kuning Partai Golkar. Presiden menyebutkan biasanya Luhut mengenakan setelan batik. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat menghadiri acara peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar di Jeksepo Kemayoran Jakarta pada Jumat 21 Oktober yang diunggah dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden. Mulanya Presiden Jokowi menyapa para tokoh yang menghadiri acara tersebut. Saat sebelum masuk isi sambutannya, Presiden menyapa Luhut. Ia mengaku kaget Ketua Dewan Penasihat Golkar itu mengenakan jas kuning. Lantas Kepala Negara meminta Luhut berdiri dan hadirin bersorak meriah. Presiden dengan nada candaan mengatakan biasanya Luhut mengenakan batik. Dalam kesempatan itu pula Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas ulang tahun Partai Golkar. Kepala pemerintahan menilai Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman. Bahkan disebutkan partai berlambang pohon beringin itu sudah malang melintang serta banyak merasakan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu Presiden meyakini bahwa Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam acara hari ulang tahun ke-58, Partai Golkar tersebut turut hadir pula sejumlah tokoh nasional dan politik. Di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, Ketua MPR Republik Indonesia, Bambang Susatyo, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Polhuka Mahfud MD. Hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Mardiono, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya kaget malam hari ini Pak Luhut pakai jas kuning. Tolong berdiri Pak Luhut. Biasanya pakai batik, ini pakai jas kuning. Biasanya pakai jas kuning.